Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitter yang bernama Ad Penjahat Klausa Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Betaka sebuah permainan Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun penulis Seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Aku kembali lagi menyajikan kisah horror yang menurutku seru Tentang permainan yang berujung petaka Jangan masuk Satu langkah tidak membawamu kembali Satu langkah maut menjemput Jangan masuk Tidak ada pintu keluar Tidak ada kesempatan hidup Begitulah kalimat yang selalu membayangi kehidupanku Ini kisahku ketika stesen di salah satu hotel di Bali Awas Nanti robo Tidak 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 Jangan lebelah Bikin kerugia aja sih Protesku ketika keempat orang ini nyaris membuatku merobohkan steko Namun bukan malah namanya jika gagal bermain steko Queen of steko Itulah julukan yang diberikan teman-teman untukku Keempat orang yang sama sekali tidak ingin kuakui sebagai teman Karena keanehan mereka itu Mengembus nafas kesal saat steko belum meroboh di tanganku Meski fondasinya sudah bergoyang miring layaknya menara pisang Ah keren kan Kataku dengan nada sombong Ivan mengembus nafas panjang sambil menatap serius steko yang tidak imbang Seakan-akan sudah siap robo kapan saja Gua gak sanggup Ujarnya dengan nada lebay Jangan cemen lu Van Celetuk Dina Buruan Ki Atau gua potong punya lu sekarang juga Punya aku yang mana Din Yang panjang Ivan balik menggoda Dina dengan wajah sok yang dibuat-buat Entah kenapa aku saat itu sangat kesal dengan mereka berdua Tidak lama lagi perbincangan akan diliputi omongan plus-plus alam mereka Yang akan membuat pisahku berasa jadi aneh Apa sih Van? Lu gak lihat Mukanya malah udah kayak tokek ngajak kawin Yang panjang apa itu lo bisa Lo sih otaknya gak beres Dina terbahak-bahak karena berhasil melihat wajah tidak sedapku Maksudnya apaan sih? Sewatku Jangan buat pisah gua jadi rasa aneh karena kalian ya Ivan menangkupkan tangannya yang besar ke atas kepalaku Dina kalau ngomong suka ngaco Pisah dipotong Katakan yang sejujurnya Din Jangan ada dusta diantara kita Ya kan? Malah sayang Candanya sambil mengelus kepalaku Jeje sayang Je Saudresia dan Cika bersamaan Seperti ngeledekin aku dan Ivan Ivan kalau bercanda suka ngajak baper ya Tambah Cika Jangan baper ya Mal Ivan cuma bercanda kok Ivan tertawa sambil mengelus kepalaku Aku tersadar tangannya sedari tadi Dipakai makan pisah Dan dia tangannya kotor Ivan pinggirin tangan lu dari rambutku Atau gua tendang harta lu Ancamku Reflek Ivan langsung mengangkat tangannya dari rambutku Dan menatapku takut Lo nakutin Mal Harta gua mau direbut senaknya Mending gua bawa lu ke kasur Aku memukuli punggung Ivan tanpa ampun Saat ketiga temanku yang lain menertawai ucapan Ivan Yang sama sekali tidak senono Menyebalkan bukan Tiba-tiba Bel pintu berbunyi Dina berlari berniat membuka pintu Begitu mendengar suara bel Awas orang jahat Teriako memperingati Padahal itu paling renok Ketika temanku melakukan hal serupa Meneriakan kata orang jahat Dan Ada Pak Satpam yang datang Tolong jangan rame-rame Sudah malam Tolong diperhatikan Ini sudah peringatan kedua di kamar 203 ya Kami berlima saling lirik Saat momen ini membuat kami pungkam seribu bahasa Ah hotelnya gak asik Gak bisa pebas Kata Dina dengan menggerutuk Aku mengecek jam di ponselku Yang sudah menunjukkan setengah sebelas Gua pikir itu reno Ujarku pelan Ah jadi gak asik banget kan Keluar yuk Ke pantai malam-malam Kayaknya enak Tambah JK Oh gak ah Gua mau disini saja Lagian juga gerimis kan Bantah Raisa Kalian sih rame banget Kalian ngapain aja Sampai ada dua peringatan Parah Salah masuk kamar gua Gua kira disini ceweknya kalem Jadi diajak ngasur nurut aja Ternyata kalian Speklis gua Seperti biasa Ivan tampil dengan kaya songong Sok bijaksana padahal Seng Masa bodoh van Jawab Dina Bell pun berbunyi kembali Seketika kami berdua terdiam Dina yang masih di depan pintu Melirik pintu curiga Satpam datang lagi kan Gara-gara lo sih Van Ribut aja Emelku Dina membuka pintu pelan-pelan Mungkin dia takut Kalau ada peringatan ketiga dari Pak Satpam Yang membuat kami didepak dari hotel Halo guys Ucap suara cemreng yang khas itu Reno Reno Kriaku tanpa sadar yang langsung dibungkam Ivan Lo mau dikeluarin dari hotel Fisik Ivan sinis Kami mendengar suara deman yang tidak enak didengar dari balik pintu Bener kan? Kataku Dan temanku yang lain meliriku Dengan tatapan yang tidak bisa diartikan dengan mudah Setelah aksi bisik-bisik karena takut diketuk Pak Satpam lagi Kami memutuskan melakukan sesi curhat Sesi curhat cerita horror Sama seperti saat main steko tadi Kami berenam duduk melingkar Lampu kamar mati Penerangan kami hanya ditemani dengan senter yang setengah redup Jadi Gue pernah baca di internet Ada permainan Namanya hitung langkah kami Jika yang paling pintar bercerita memulai aksinya Ini true story Udah banyak korbannya Aku penasaran ingin membuktikannya Mumpung suasananya pas Bali kan terkenal mistis Pertegas Jika Alah Ditipu internet Cerletuk Ivan yang langsung disambut kerutuan Tidak jelas dari kami Karena mengganggu suasana seram yang sudah kami ciptakan Diam lo van Lanjut cik Bentak Reno mengintrupsi Ivan Yang memang sering menjadi troublemaker di gang kami Permainannya di dalam hotel Kalau genap Kalian bisa langsung main Kalau ganjil harus ada yang dibunuh Biasanya hanya satu orang yang berhasil selamat Jadi kalau kita jalan di dalam hotel Kan banyak lorong Kita jalan tanpa arah Lewat semua lorong-lorong dan bilang Jika berhenti sejenak sambil menatap kami satu persatu Bawa kami masuk Satu langkah Dua langkah Satu langkah kami menanti permainan Bawa kami masuk Dimana pintu masuk Kami menunggu geliran kami Bulu kuduku seketika merinding Dan udara menjadi dingin sekali Ayo coba kita genapkan Tiba-tiba Ivan berujar semangat Boleh tuh Kita buktikan bener atau hak Saudresya Dia memang tidak takut pada hal mistis Entah apa perasaanku saja saat itu Aku melihat dibalik jendela kamar hotel Seperti ada yang sedang mengitip kami Seketika aku pun ragu dengan permainan itu Setelah melihat sesuatu yang mengintip Dibalik kaca jendela hotel Cari mati saja Kita tuh kemari pengen seneng-seneng Happy-happy bareng Ini Bali loh gengs Gak lucu banget Bisa-bisa Gak ketemu mama papantara Saudku dengan sedikit ketakutan Namun Usahaku sama sekali tidak berhasil Mereka berdua berhasil Membujuk temanku yang lain Terpaksa aku ikut Atau aku ditinggal sendirian Di dalam hotel Menyebalkan Yakin Kemudian lucu tersebut Dan langsung merekamnya Lalu mempostingnya ke dalam instagram Hello ghost Kutulis caption seperti itu Ayo cik Kapan kita ngomong mantranya Tanya Ivan semangat Tanya Ivan semangat Sekarang saja Pas ini Lorongnya sepi dan remang-remang Tapi Baca mantra nya bareng-bareng ya Jika sudah tidak sabar Kelihatannya Reno memberi abah-abah Untuk kami mengucapkan mantra Abel-abel Yang membuat Bulu kuduku seketika Meremang Bawa kami masuk Satu langkah Dua langkah Satu langkah Kami menanti permainan Bawa kami masuk Dimana pintu masuk Kami menunggu giliran kami Kami berenang mengucapkan bersamaan Kami menyebutnya Terus menerus Walah ini beneran hoak coy Ucap Ivan sambil terbahak Reno dan Mela Mengembus nafas kesat Mereka tampaknya tidak sabar Dengan hal mistis Yang akan mereka temui Seperti yang ada Di dalam film-film Semacam Korsby party Yaudah lah Balik yuk Ucapku sambil melihat jam Di ponselku Udah setengah satu nih Ivan menoleh padaku Tatapannya kelihatan bingung Setengah satu Lah rasanya udah lebih Masa masih setengah satu Di kamar Tadi gue liat Udah setengah satu Ponsel lo rusak tuh mal Eh iya ya Tadi di hotel rasanya udah setengah satu Masa masih setengah satu terus Beneran rusak nih Yaudah balik yuk Ajak aku lagi Kami pun setuju Untuk balik ke kamar hotel Dan kembali main Seteko Sekaligus memakan Pisa kami Yang masih Sisa dua kotak Ivan memang pintar Membuat cewek gendut Bisa-bisanya Dia beli lima kotak Pisa Biasanya jalan kembali pulang Terasa cepat Tapi kali ini Terasa berputar-putar Mungkin ini Karena kami Terlalu asik Berputar-putar Tanpa arah tujuan Ini perasaan gue aja Atau emang kita Udah dua kali lewat Di lorong ini Tanya Raisa Memastikan Serius Masa kita kesasar Di hotel Lucu banget ya Canda Reno Yang diselingi Tawa dari kami Raisa Kalau ngomong Suka bener ya Kita beneran lewat Disini dua kali Jok Biku ahamat sih Siapa yang pimpin jalan Tambah Ivan Entah kenapa Perkataannya Tidak sepenuhnya Candaan Padahal Dia yang sedang Memimpin jalan Cika mengeluarkan ponselnya Diselingi Raut wajahnya Yang tidak enak Ponsel gue kok Juga masih Jam setengah satu ya Tanyanya Cek ponsel kalian Jam berapa disana Ivan tampaknya Merasa ada yang Tidak beres Kami semua Mengeluarkan ponsel kami Dan mengecek jamnya Setengah satu Jawab kami Serius Ini mulai horor Ini mulai Gak lucu Kalian kalau bercanda Kok suka gak lucu sih Ucapku sambil Tertawa garing Serius ini Gak lucu guys Kalian kok Calm down guys Ini cuma kebetulan Ini hoakan Oke Pelan-pelan Kita cari lagi Kamar Raisa Atau kita ke kamar Gue di lantai 3 Kita naik lift Reno berusaha Menenangkan kami Yang mulai panik Jangan naik lift Serem Naik tangga aja Aku trauma Naik lift Setelah nonton film Disinada setan Yang korbannya Kegencat kepalanya Hingga hancur Ujar Dina Setengah terisak Din Lo bisa nangis Cewek juga lo Canda Ivan Yang justru Membuat Dina Langsung menangis Aku memukul Punggung Ivan Gila lo Anak orang malah nangis Jangan buat Suasana gaduh deh van Gue tau Lo suka ngelucu Tapi Ah Bodoh Jika dan Reno Berusaha Menenangkan Dina Yang menangis Terseduh-seduh Kami berenam sepakat Naik tangga Ke lantai 3 Dimana kamar Reno Setidaknya Naik tangga Terlihat lebih aman Dibandingkan lift Aku mengucapkan Doa dalam hati Takut Kalau sesuatu Yang berkutat Di pikiranku Menjadi kenyataan Aku takut Jika film-film horror Yang sering kami tonton Di kelas Menjadi kenyataan Kok Masih di lantai 2 Kataku Saat melihat Nomor yang tertera Di depan kamar hotel Ini mulai gak bener Mana ada Hoak segini gak lucu Ivan membisikiku Bahwa ini akan Baik-baik saja Tapi aku tahu Jika semua Tidak baik-baik saja Ini sudah salah Aku gak seharusnya Disini Dan tiba-tiba Dina berteriak Histeris Tidak Tidak Teriaknya Sambil berlari Menjauhi kami Dia terus berjalan Mundur dari kami Berteriak Tidak jelas Seperti dikejar hantu Dina Teriak kami Sambil berusaha Mengejarnya Dia terus berlari Tidak jelas Kesana-sini Tanpa mengindahkan Panggilan kami Tiba-tiba Dina berbalik Menatap kami tajam Jangan deketi Gue Jangan Teriak Dina Berlarilah Permainan dimulai Suara Dina Berubah berat Langkaku terhenti Saat melihat Sesuatu Di belakang Dina Awalnya Tidak jelas Tapi makin lama Sangat jelas Rambutnya panjang Mencuntai Hingga lantai Wajahnya tidak jelas Tertutupi rambutnya Yang panjang Siapa dia Hantu Ini sama sekali Gak lucu Ini sudah jelas Bukan huak Itu si Siapa di belakang Dina Tanya Reno Setengah terbatak Ternyata Bukan aku saja Yang melihatnya Ah Dina berteriak Histeri Saat rambut-rambut Panjang itu Melilih tubuhnya Satu langkah Tidak bisa kembali Satu langkah Tidak ada jalan keluar Satu langkah Menunggu giliran Sayup-sayup Terdengar bisikan pelan Di telingaku Wah Aku berteriak Saat suara itu Seperti menggema Di kepalaku Gue Gue gak mau dengar Gak mau dengar Teriak Malak Malak Ivan berusaha Menyadarkanku Dengan mengguncang Punggungku kuat Ivan memeluku erat Saat suara-suara itu Berhenti menggema Di kepalaku Ini sudah tidak benar Aku gak mau disini Aku mau pulang Jangan nangis Kita pasti pulang kok Percaya sama gue Kata Ivan Dina Teriak Reno histeris Kami mengarahkan Pandangan pada Dina Yang Kemana Dina Kami tidak menemukan Tubuhnya Jangan bilang Cipratan darah Dan potongan daging itu Itu Dina Sudah tidak berbentuk Tubuhnya bercecaran Di lantai Darahnya Membentuk pola aneh Di dinding Reno mendekati Potongan daging Yang jelas adalah Tubuh Dina Dia berteriak Histeris Kemarin Baru kemarin Kami merencanakan Sesuatu yang besar Reno akan Menyatakan cinta Pada Dina Tapi Petaka telah Menimpa kami Dina Kenapa sih lo Lo bilang Gak akan mati Sebelum punya anak Kata lo Lo mau mati Kalau umur lo Sudah 70 Lo jangan bohong Din Ini cuma mimpi kan Din Ini mimpi kan Reno tampak frustasi Dan berusaha Mengumpulkan potongan Tubuh Dina Cik Lo kok tega Ngelakuin ini ke gua Kenapa lo harus Ceritain hal Gak masuk akal Yang bikin Dina mati Kenapa lo harus Bikin kita kejebak gini Bentak Reno Cik Cik pun terdiam Tanpa berkata apapun Namun Reno tetap Menghujat Cik Cik balik meneriaki Reno Mereka saling berteriak Hampir saja Reno menampar Cik Cik tidak segera Dihentikan Ivan Lo jangan gila Ren Dan lo Cik Coba lo ingat Di internet Apa aja yang lo baca Apa yang bisa bikin kita selamat Ucap Ivan menenangkan Cik yang sudah lebih tenang Mulai menceritakan Apa yang dia baca Baca di internet Kata dia Permainan itu adalah Kita mencari ruangan yang tepat Kita harus balik Ketempat kita mulai Jika salah Maka akan ada nyawa Yang dikorbankan Jika kita tidak cepat Dalam 30 menit Akan ada satu korban lagi Jadi jika curiga Saat jam di ponsel kami Semua mati Secara bersamaan Karena kami tidak bisa Menentukan sudah berapa lama Waktu yang kita habiskan Berarti Dina korban pertama Karena kita tidak cepat bergegas Tebak Raisa Cuma pintu Sembari mengingat nomor-nomor kamar Agar kami tidak mengulang Lorong yang sama Ren Wah Reno Teriak Mela Sembari menangis Reno disiksa Aku tidak bisa berkata-kata lagi Aku tidak tahu Sejak kapan Reno begini Tapi lahir Reno Sudah tergantung Di langit-langit hotel Yang aku bingung Siapa dua buca itu Kenapa mereka Menusuki Reno Dengan gunting Perutku mual Melihat usus Reno Berurai Dan daging Reno Yang menempel di gunting Aku tidak kuat Melihat ini Wajah Reno Terlihat kesakitan Tapi tidak ada suara Yang keluar dari mulutnya Matanya melotot tajam Pada kami Urat-urat di kepalanya Terlihat jelas Dan tawa Dua anak kecil itu Menggema Bagai nyanyian Menakutkan di kepalaku Kita jangan buang waktu Ayo bergegas Jangan menambah korban Kata Cika tegas Namun jelas Jika dia Sedang ketakutan Dan panik Kita tidak menolong Reno Tanya Raisa Apa yang bisa kita tolong Lu bisa lihat kan Kita nolong dia Tandanya kita nyerahin nyawa Tidak ada yang selamat Jangan beko sak Bentak Cika Hal aneh terlihat Dari wajah Cika Seakan ia menjadi Lebih tenang Dan sedikit tersenyum Ivan membantuku Berdiri dan menuntunku Ya Kami harus melanjutkan Atau kami akan mati bersama Sorry Gue nyerah Gue gak bisa lanjut Hati gue gak setega itu Buat lihat ini semua Ucap Raisa Tiba-tiba Raisa Berjalan mundur Dan entah Ia mau kemana Apa yang dia lakukan Bodoh Sedang apa Dia di depan pintu itu Dia mau buka pintu itu Dia mencari mati Jangan bodoh sak Bentak Ivan Raisa tidak mengindahkan Ucapan kami Yang ingin menghentikannya Dia tetap Membuka pintu itu Jep Wah Teriaku refleks Saat Raisa terkapar Dengan dua buah pisau Menancap di tengkuknya Seseorang keluar dari ruangan Yang dimasuki Raisa Badut Ya Itu badut Matanya menatapku tajam Namun bibirnya Tersenyum sumberingan Ya Tuhan Apalagi ini Badut biasa saja Aku sudah takut Dan ini badut pembunuh Tidak sadar Aku menggegam erat Tangan Ivan Saat sang badut Menarik rambut Raisa Dan menyeretnya masuk Terdengar suara Lintian minta tolong Dari Raisa Tanganku ditarik Jika kasar Aku terkejut Dengan sikapnya Yang tiba-tiba Menjadi panik kembali Jangan buang waktu lagi Jika berlari tanpa arah Jika sederi tadi Tidak mengindahkan Teman-teman kami Yang sekarat Bahkan mati Jika Malah ini 203 Kamar kalian kan Teriak Ivan Aku dan Jika Menghentikan langkah Kami berbalik Ke arah Ivan Aku tidak begitu yakin Jika kamar kami Nomor 203 Tapi kelihatannya benar Iya benar 203 benar Jika tampak paling semangat Dia langsung membuka ruangan Aku dan Ivan Mengikuti Jika Dari belakang Semoga ini berakhir Aku sedikit berharap Jika teman-temanku yang lain Bisa kembali hidup Atau ini hanya Sekedar mimpi buruk saja Tunggu Ruangan di sebelah tadi kok Nomor 250 Tapi ini 203 Ujar Ivan tiba-tiba Ini jebakan Tebaku Cik Aku terbelalak Saat pemandangan Di depanku berubah drastis Jika menggenggam Sebilah pisau Sorot mata Jika Menatap kami berdua tajam Wajahnya rusak Saat melihatnya Mengingatkanku pada Annabel sekaligus Caki Sangat menyeramkan Kita harus keluar Ini gak beres Jika gak beres Ajak Ivan Terlambat Tidak ada pintu keluar Tidak ada jalan kembali Jika bersuara Sembari tersenyum sinis Namun suaranya Terdengar asik Tidak selembut Suara Jika biasanya Suaranya terlalu berat Dan mengintimidasi Jika kerasukan Ini apa lagi sih Teriakku pada Ivan Kejadian setelahnya Aku tidak begitu mengingat Tapi aku jelas melihat Jika berusaha menyerang kami Ivan terlebih dahulu Tergeletak dengan berurai darah Bola matanya menggelinding Di dekat kakiku Giliranku Apakah ini giliranku Teriakku dengan menangis Cik Lo mau apa Kataku ketakutan Jika terus maju Mendekatiku Aku tidak tahu Jika rasa sakit Akan seperti ini Jika menarik Rambutku kasar Menghujamkan pisau Pada punggungku Aku bisa merasakan Darah mengalir Membasai pakaian Yang melekat Pada tubuhku Aku tidak menyangka Jika-jika akan Mengincar mataku Dia menusuk Mata kiriku Aku tidak tahu Bagaimana cara Untuk berteriak Dan mengungkapkan Rasa sakit ini Aku tidak tahu Bagaimana cara Untuk berteriak Dan mengungkapkan Rasa sakit ini Liburan yang seharusnya Menjadi momen Senang-senang Berakhir Dengan hal mengerikan Gue gak nyangka Kalau gue bisa Dapat kesempatan Buat bunuh lo Gue tahu Resiko dari Permainan ini Sebenarnya Bukan teman-teman yang lain Yang menjadi Incaranku Tapi semua telah terjadi Gue puas Setidaknya Sebelum gue mati Gue bisa bikin Lo menderita Teriak Jika Dengan tawa Kenapa Tapi kenapa Kenapa aku Apa salahku Lo bingung Kenapa gue Pengen bunuh lo Lo terlalu seraka Harusnya lo tahu Kalau gue suka Ivan Tapi lo tetap Dekat dia Mungkin gue harus Bikin otak lo Biar sadar Sekarang Lo gak bisa Dekat lagi sama Ivan Tapi Berarti semua ini Lirikku Semua ini adalah Perjanjianku dengan Iblis Dan bukan bersumber Dari internet Aku puas Aku puas Teriak Jika Dengan gematawa Yang menyerangkan Entah bagaimana Berakhirnya Aku terkapar Tidak berdaya Sayup-sayup Terdengar suara Kerumunan orang Mataku Tidak bisa melihat Dengan jelas Karena tusukan itu Dan darah Yang menghalangi pandangan Aku pun ditemukan Tidak sadarkan diri Di lorong hotel Dengan bekas Luka tusukan Bertahun-tahun Aku memulihkan trauma Atas kejadian Mengerikan itu Aku hidup Dengan mata kiri Yang buta Seakan semuanya sirna Apa yang aku harapkan Impian harus Aku pendam Dalam-dalam Karena cacat fisik Yang aku alami Iseng Ngetimbuh waktu Aku mencari informasi Mengenai perjanjian Dengan iblis Dan skema permainan itu Konon Orang yang melakukan Perjanjian ruh Dan raganya Akan dibawa Dan tidak bisa Kembali untuk selamanya Mungkin Atas alasan itu Jika tidak pernah Kembali ke dunia Aku berusaha Untuk menerima Semua kejadian Yang aku alami Dan aku derita Bawa kami masuk Satu langkah Dua langkah Satu langkah Kami menanti permainan Bawa kami masuk Dimana pintu masuk Kami menunggu Giliran kami Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih told Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton